Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda catur dunia Masih dari video World Cup 2023 Yang sudah memasuki bapak semifinal besok malam kawan Tadi malam hanya memainkan permainan tie breaks Antara Arjun Eri Gaisi berhadapan dengan Pragnananda Derby India kawan Dan hanya ada satu pecatur India Yang lolos ke semifinal untuk kategori open Yaitu Pragnananda Yang berhasil mengalahkan Arjun mati-matian Sampai permainan Shadden Death terakhir kawan Pada game ke sembilan ini Permainan 3 menitan kawan Dalam permainan tie breaks pertama 25 menitan mereka bermain remis Kemudian tie breaks kedua permainan rapid 10 menitan Mereka saling membalas Dalam permainan cepat 5 menitan Mereka juga saling berbalas pantun kawan Akhirnya penentuannya ada di permainan Shadden Di game ke sembilan ini Pragnananda yang pegang putih kawan Menang atas Arjun Eri Gaisi Dari sembilan game ini kawan Kebanyakan mereka pegang hitam Mendapatkan kemenangan Tapi pada permainan Shadden Death Baru putih yang menang Yang dipegang oleh Pragnananda Kita akan ulas permainan 5 menitan kawan Pada game pertama antara Arjun Eri Gaisi Berhadapan dengan Pragnananda Untuk kategori wanitanya sudah masuk babak final besok malam kawan Jadi semi final akan dimulai besok Begitu juga final untuk kategori wanitanya Kita ulas permainannya antara Arjun Eri Gaisi Versus Pragnananda Pada game 5 menitan tie breaks kawan Game pertama disini diawali dengan pion E4 Pion E5 mereka bermain dengan pembukaan Italia Variasi Geocopiano kawan Gajah C5 Pion C3 kawan Dan kuda F6 mainline dari Geocopiano Langkah-langkahnya cukup standar Pasti kalian sudah hafal Tak perlu saya ulangi lagi kawan Jalur utama dalam permainan Italia ini Ada pion A6 Jelas untuk menyembunyikan gajah di peta A7 Yang biasa menjadi sarang sniper gelap vitaminik kawan Ataupun juga untuk hentikan potensi pion-pion ini Didorong maju kawan Untuk kuasai sisi menteri Gajah G5 Disini pilihan yang paling umum Yang paling populer bukan gajah G5 Gajah G5 ini urutan ke-8 Kalau tidak salah kawan Pangkah populer bagi putih Yang populer mainline dari Geocopiano Adalah gajah ditarik mundur ke B3 Disini akan sedikit saya ulangi kawan Karena gajah G5 tadi sudah keluar dari jalur utamanya Kalau kalian ingin tahu jalur utamanya tadi Setelah pion A6 Ada gajah B3 Gajah langsung ditarik mundur ke A7 Mengembangkan kuda B ke D2 Terus diikuti benteng E1 Manuver-manuver kawan kuda Rokade Disini ada pion H3 kontrol petak G4 Dan disini kawan Beberapa pilihan bagi hitam Pion H6 Ataupun kuda manuver ke petak E7 Sampai petak G6 nanti kawan Kalau kuda ini manuver ke petak E7 Biasanya diikuti dengan benteng E1 putih Kuda G6 Dan kuda putih juga manuver-manuver kawan Ataupun tadi Tidak memilih dengan kuda ke petak E7 Memilih dengan pion H6 terlebih dahulu Tetap benteng E1 jadi pilihan utama bagi putih Oke sekarang kita kembali ke langkah aslinya Memilih variasi gajah G5 Dan disini ada gajah ditarik mundur ke A7 terlebih dahulu Atau tadi juga dengan pion ini didorong kawan Dan gajah akan tetap dipertahankan di petak H4 Memilih gajah mundur ke petak A7 Ada pion A4 sekarang Menyisir sisi menteri Pion H6 Dan gajah ditarik mundur ke H4 Kalau menurut Stockfish langkah ini kurang bagus Yang bagus menantang pertukaran disini kawan Baguhantam, baguhantam dan hitam bisa rokade Kembali lagi ke langkah aslinya Memilih gajah mundur ke H4 Memberikan kesempatan pragnan anda dorong pion-pion sayap rajanya kawan Gajah mundur ke G3 Kuda mulai manuver kawan Mencoba mendekati area pertahanan putih Sisi kanan sisi raja Dan sekarang pion D4 Dobra petak pusat Melepaskan pion E4 Salah satu pilihan yang lain Raja bergeser ke petak H1 Untuk menghindari petak gelap ini Diakonal gelap kawan Tapi melepaskan pion pusatnya Pion D4 Kuda ambil pion E4 Balasan dari pragnan anda Menerima pengorbanan pion putih E4 Dan disini Kuda ambil pion E5 Tidak logis bagi manusia Membuat langkah pengorbanan seperti ini kawan Karena kompensasi yang didapat Dari pengorbanan satu pion Mendapatkan dua pion Dengan pengorbanan kuda tadi Selisihnya hanya satu poin saja Sementara putih Masih kehilangan satu poin Dari pengorbanan Tidak logis bagi permainan manusia kawan Tidak ada kompensasi yang cukup Dengan pengorbanan kuda Tapi anjin komputer Menyarankan kuda Ambil pionnya dari petak E5 Arjun memilih dengan pion D Pukul pion E5 kawan Disini pion didorong maju Ancam gajah Berkuat posisi kudanya Gajah reposisi ke D3 Ada gajah F5 Melanjutkan pengembangan Berkuat posisi kuda E4 Kuda ke D4 Coba tekan gajah disini Dan disini Hitam punya opsi untuk Mempercepat Dorong pion di lajurah Memilih menteri Keluar ke petak D7 Berkuat posisi gajahnya Juga ada opsi Segera bisa rokade panjang Dan serangan pion-pion Nanti di sisi kanan Dipersiapkan oleh Pragnananda Dan kuda Ambil gajah F5 Berupakan pilihan terkuat Memilih raja Bergeser ke H1 Sekarang pion H5 kawan Dan pion E6 Bisa dilepas disini Menurut perhitungan Stockfish Tapi memilih Hentikan pion di lajurah Dengan pion H4 Dan Pragnananda Akhirnya Mengamankan raja Rokade panjang kawan Menteri E2 Lanjut Arjun Ada gajah G4 Serang menteri Dan disini Menteri mundur ke E1 Kalau Blokade dengan pion Ya gajah ini jatuh Menteri ini juga jatuh Kena skagarpuan Ribet kawan Memilih Menteri mundur ke E1 Dan sekarang Kuda aktif ke E5 Salah satu pilihan yang lain juga Gajah ini sikat kuda Yang ada di petak D4 Disini Baru disini Kuda ini Melangkah ke petak F5 Coba pressure disini Pressure disini kawan Tapi memilih dengan Langkah kuda Ke F5 Terlebih dahulu Dan akhirnya Gajah terang Sikat kuda E4 Diambil balik oleh pion D Menteri ambil balik pion Dan disini Baku hantam sekali lagi Dari hitam Dari pragnan anda Gajah ambil kuda D4 Diambil balik Menggunakan pion Dan baru sekarang Pion H Pukul pion G4 Diambil balik oleh pion Dan baru sekarang Pragnan anda Melanjutkan pion G Pukul pion H4 Tidak mungkin Diambil balik kawan Disini pion Didorong maju Untuk ancam menteri Ngorbankan Satu pion kawan Atau kosongkan ruang Juga bagi gajah Jika pion ambil pion ini Gajah bisa menghindari Ancaman kuda Tapi pragnan anda Sikat gajah Terlebih dahulu Temponya skak Ancam menteri juga Terpaksa diambil balik Oleh pion F Barulah sekarang Gajah ambil balik Pion putih Di E6 Pion pukul pion Lanjut Arjun Posisi Arjun Benar-benar Kolak disini Permainannya Sangat bagus Dari pragnan anda Dia masih mempunyai Gajah akan bermain Di diagonal terang Ini kawan Dikuti salah satu Bentengnya Bergeser ke lajur G Pressure pion Yang disini Pion ini juga lemah Mudah saja Dihancurkan oleh hitam Kawan Disini benteng H Yang dipilih Bergeser ke lajur G Dikuti gajah Siap Mencoba pressure pion Yang disini Antisipasi dari Arjun Adalah kuda C3 Kontrol peta D5 Disini menteri ambil Pion D4 Menantang pertukaran Ditolak dengan Backup benteng Naik ke F4 Kalau diterima Ancamannya Ada pada pion ini Kawan Pion ini jatuh Percuma juga Backup dengan pion G3 Hancur sudah Posisi Arjun Erigaisi ini Backup dengan Pion F4 Dan pragnan anda Coba bergeser Pressure pion Yang ada di peta G2 ini Kawan Menteri Maju ke D2 Menteri bergeser Ke F3 Dan disini Benteng dikorbankan Kawan Pertukaran Kalau diterima Benteng putih juga Jatuh disini Kuda G4 Ancam menteri Terlebih dahulu Ada benteng H2 Skak Raja G1 Ada benteng G8 Skak Blokade dengan Kuda kawan Dan disini Gajah bergerak Ke D5 Ancam menteri Disini kawan Benteng D1 Sama-sama memberikan Ancaman bagi Menteri masing-masing Dan sekarang Posisinya Ada ancaman Skak Mat 2 langkah Kawan Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan kombinasi Skakmat 2 langkah itu Tapi terlewatkan oleh Pragnananda kawan Terasa kalian sudah bisa melihatnya Walaupun Pragnananda disini Melewatkannya kawan Dia masih punya kontrol Waktu 32 detik Melewatkan Langkah pengorbanan Menteri kawan Inilah ancaman Skak Mat 2 Langkah kawan Diambil oleh menteri Malah dia membuka Akses Gajah mendukung Benteng Skak Mat Tapi Pragnananda Memilih dengan Langkah Benteng H1 Langsung Skak Di posisi ini Arjun Menyerah Di langkah ke-31 Ancamannya apa? Ancamannya putih Kehilangan menteri Di langkah berikutnya Tak perlu saya otak atik lagi Silahkan kalian Tentukan sendiri Pilih Raja yang ambil Benteng Atau menteri yang ambil Benteng kawan Nanti konsekuensinya Sama Oke itulah kawan Permainan tie-bricks Antara Arjun Eri Gaisi Versus Pragnananda Pada game 5 menitan Game pertama kawan Sekali lagi Pragnananda lolos Ke babak semi-final Besok malam akan berhadapan Dengan Fabiano Karwana Kalau Carlsen Berhadapan dengan Nijad Abasov kawan Kita tunggu saja Siapa yang akan Melaju ke Partai final Semoga permainan Dari kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh